Halo guys, Tengah Rizky disini dan ini adalah Hello GT1 Pro Halo teman-teman soal TWS untuk harga sekitar Rp. 300.000an ini Memang sudah banyak sekali saingannya ya, ada banyak-banyak tertentu seperti Xiaomi, Realme, dan barang-barang lain Tetapi, dari banyak rekomendasi yang ada, yang akan kita review pada hari ini adalah Hello GT1 Pro Oke, kita langsung buku Pro, Kak, coba proses unboxing-nya ya Takutnya malah sobek Pertama, kalau kita lihat disini ada fitur IP5, kayaknya dia anti air untuk yang cipatan ya Kemudian, baterainya disini 25 jam untuk ketentangan baterainya Dan ada baterai display, dan dia ini kayaknya karena itu ada SmartTouch Seperti dia menggunakan sensor sentuhan gitu ya Oke, main baca-baca sih mengenai ini ada fitur gaming-nya juga Dan katanya sih bisa mengurangi sedikit untuk latensinya Untuk review awal, kita sudah simpulkan lumayan kuas, lumayan worth it atau harga Dan juga kualitas yang diberikan oleh Hello GT1 Pro ini Yang pertama, untuk kreatifnya, seri itu cukup nyaman ya Ini masih quiz review ya Kemudian, untuk suaranya ini saya juga coba untuk fitur gaming Dan memang, untuk baterainya sangat kecil sekali Nah, cuma, yang kendala yang aku temuin untuk awal-awal ini, yang akan belum terbiasa Adalah untuk fungsi tap-nya Seperti yang kalian tahu, untuk tap pertama ada fungsi tertentu Tap kedua ada fungsi tertentu Tetapi, karena masih belum terbiasa untuk sentuhan di dalam ear tips-nya ini Kadang-kadang saya tidak yakin apakah saya sudah menyentuhnya dengan benar atau belum Nah, tapi, ini hanyalah video singkat menaik unboxing dan wiki review saja Jangan ketemu satu minggu lagi Itu dengan video review GT1 Pro selama satu minggu Sampai jumpa di video berikutnya Tiga-tiga Tiga-tiga Tiga-tiga